Halo Sobat Tifa Tutorial, hari ini saya akan sharing cara mengirim banyak file termasuk email yang personal dan tidak personal Nah itu maksudnya apa? Teman-teman simak sampai selesai Oke langsung saja kita ke emailnya Jadi teman-teman saat mengirim banyak email teman-teman mungkin mempertimbangkan salah satu penerima atau beberapa penerima tidak bisa mengetahui Supaya tidak mengetahui penerima yang lain seperti itu, nah itu gimana caranya Nah teman-teman disini bisa coba cara yang ini ya Jadi teman-teman tulis disini Nah untuk mengirim banyak email sebenarnya gampang saja teman-teman bisa tuliskan semua alamat Email tujuannya disini Tapi di bagian kanan ini ada CC dan BCC Mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya Fungsi CC dan BCC Mungkin teman-teman yang sudah tahu bisa skip video ini Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan ilmu baru tentang CC dan BCC ini Teman-teman bisa simak sampai selesai Nah kalau yang CC ini Jadi kita gunakan yang CC saja Kalau yang kepada ini sudah sering teman-teman pakai Jadi kalau teman-teman pakai CC Yang kedua, begitu juga yang kedua Nah kalau teman-teman bingung Langsung seperti ini ya Coba ya, jadi kita coba kirim ke dua email seperti ini Nah kemudian Seperti ini Nah kita tulis disini Jodohnya coba 11 Eh sorry Oke subeknya Coba 11 Seperti ini Kita kirim Nah ini emailnya sudah masuk di alamat 1 dan alamat email 2 Nah kita coba sekarang di alamat email 1 Nah disini teman-teman bisa tulis Nah disini teman-teman bisa tulis Bila di segitiga ini Nah disini akan diketahui Jadi CC ini ke siapa aja Artinya ke email 1 Email 2 Nah jadi yang penerima 1 ini mengetahui Emailnya dikirim ke alamat email 1 dan alamat email 2 Seperti itu Begitu juga untuk alamat email yang kedua Nah alamat email yang kedua ini juga bisa mengetahui bahwa Email ini dikirim ke siapa aja Seperti ini Nah itu maksudnya untuk CC Nah sekarang untuk BCC itu seperti apa Nah kalau BCC itu seperti ini teman-teman Jadi kita tuliskan lagi Contoh Itu kepadanya kita kosongi saja Kita pakai BCC sekarang Nah BCC Kita tulis alamat email yang sama Nah kita tulis subjeknya Coba 12 Oke kita kirim Nah ini sudah masuk ke email yang kedua Yaitu coba 12 tadi Nah kita coba buka sekarang Dan kita klik di bagian segitiganya Nah tulisan di BCC hanya tertulis alamat 1 email Artinya dengan menggunakan BCC Alamat email pertama Tidak bisa mengetahui siapa aja yang dikirim email Termasuk email yang kedua Seperti itu Nah kita coba cek juga di email yang kedua Seperti ini Kita cek segitiganya sini Nah disini BCC hanya ada alamat email yang kedua Artinya Alamat email yang kedua ini tidak mengetahui Bahwa email ini dikirim siapa aja Nah ini yang disebut email personal Oke jadi teman-teman Kalau ingin personal Atau hanya diketahui oleh Artinya Alamat email yang kita kirim siapa aja Tidak diketahui Maka teman-teman bisa menggunakan BCC Apa namanya Teman-teman ingin di share ke semuanya Maka teman-teman bisa pakai sisi saja Atau bisa pakai kepada Seperti itu Oke mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan Apabila ada yang bingung Bisa tulis di kolom komentar Oke salam